Kementerian Perhubungan akan melonggarkan operasi moda transportasi di tengah wabah virus corona mulai Kamis 7 Mei. Dalam rapat dengan Komisi 5, DPR Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan seluruh moda transportasi direncanakan kembali beroperasi dengan pembatasan kriteria penumpang. Menurut Budi Karya, kebijakan ini diambil agar perekonomian nasional tetap berjalan. Namun, menegaskan kembali kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik untuk masyarakat. Meski diizinkan beroperasi kembali, tidak semua masyarakat bisa menggunakan transportasi yang kembali beroperasi. Menurut Menteri Perhubungan, salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR. Menhub juga memastikan, masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan moda transportasi publik untuk mudik lebaran. Terima kasih telah menonton!